Intro Ribuan santri pondok pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, Combat Selasa siang langsung bergegas menuju bus masing-masing Para santri sejak pagi sudah menunggu untuk mudik ke kampung alamannya masing-masing Berbagai bekal dan barang bawaan santri disiapkan untuk dimasukkan ke dalam bagasi bus Para santri juga dibawakan bekal berbuka dan makan sahur di perjalanan Puluhan bus yang telah siap membawa santri akan menempuh perjalanan ke arah Jakarta Namun berbeda-beda daerah tujuan Setiap bus akan didampingi keamanan dan pembina dari pondok pesantren hingga ke daerah tujuan Di daerah tujuan akan diserahkan kepada orang tua masing-masing yang telah menjemputnya Aska, salah satu santri, merasa lebih senang karena terjamin keamanannya serta kenyamanannya selama dalam perjalanan Setelah libur lebaran, para santri juga akan kembali ke pondok pesantren dengan cara yang sama Sementara Totora Harjo, pengurus pondok pesantren Gadi Mangu mengantar Mudik barang ini menjadi pilihan sebagai layanan kenyamanan santri dan orang tua Mereka lebih nyaman santri pulang bersamaan daripada sendiri Sehari sebelumnya, pesantren juga memberangkatkan rombongan mudik santri ke sejumlah daerah di Sumatera dan Bali Dari total 5.000 santri, 4.000 diantaranya mengikuti mudik barang dan telah diberangkatkan Untuk hari ini dari pondok pesantren Gadi Mangu, mudik rombongan Jabodetabek dan juga Banten, Jawa Tengah Hari ini untuk Jabodetabek sekitar 9 bes dan Banten 1 bes, Jawa Tengah sekitar 4 bes dari ini Nah, ini untuk pengamanan santri, kenyamanan santri, juga ketenangan orang tua yang di rumah Kalau seperti ini dikawal, diantarkan oleh teman-teman keamanan Senkom dan juga keamanan pondok Juga para pembina di pondok, ini santri merasa nyaman, merasa aman dalam perjalanan Juga merasa diramut, diurusi dengan baik Rencananya seluruh santri diwajibkan kembali pada tanggal 1 Mei 2023 mendatang Karena sehari setelah itu, seluruh KBM sudah kembali normal Dari Jombang, Selvul Malimin melaporkan